Intro Selaptubers, dunia hiburan K-pop tengah digegerkan dengan Girl Gloop New Jeans yang memutuskan kontrak eksklusif dari agensi Adore dan Hype Label. Hal ini terjadi setelah pihak agensi gagal memenuhi tuntutan para member yang disampaikan pada 13 November lalu. Putusan besar ini disampaikan oleh Minji, Hani, Daniel, Herin, dan Hein dalam konferensi pers darurat pada kamis minggu lalu. Para member mengatakan kontrak eksklusif New Jeans dan Adore berakhir pada 29 November. Namun karena tidak ada aksi yang dilakukan, mereka berlima terpaksa memutuskan kontrak tersebut. Sebelumnya New Jeans memberikan ultimatum untuk memperbaiki segala bentuk pelanggaran. Mereka juga menuding pihak agensi memutuskan dukungan pada New Jeans dan lebih memprioritaskan grup lainnya yakni Aylid dan Leserafim. Namun hingga berita ini turunkan, belum ada informasi pasti terkait nasib New Jeans telah keluar dari Adore dan Hype. Termasuk penalti yang akan dihadapi Minji, Hani, Daniel, Herin, dan Hein karena memutuskan kontrak yang mestinya berakhir pada 2029. Hicok Melun The company that belong on any, to go in the quality of music that is created, is allowed to be played. Begitu bahawa orang-orang companies are only having rights without making money, orang-orang doesn't hate them or make any contents that mermaid the default are creating their normal-native things. This is the law we talk about your own ethic. We respect your wants to be a power, and to continue working on your company with no intention on protecting regions. Terima kasih telah menonton! 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 Dan Golden Magna ini kabarnya diremehkan karena hanya bertugas sebagai juru masak selama wamil. Gak hanya itu, para senior di militer bahkan diruga menyebarkan catatan pribadi Jungkook saat wamil. Bahkan, akibat perundungan ini, member termuda BTS itu dikabarkan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun begitu, kebenaran berita ini belum bisa dipastikan. Terlebih, Big Hit Music selaku pihak agensi juga belum memberi keterangan terkait rumor tersebut. Terima kasih telah menonton!